Dan ini adalah teman-teman yang terbaik Oh Tuhan Ibuku masih muda aja nih dari dulu bertahun-tahun puluhan tahun Karena tetap tua kayaknya Dan ini bener-bener mendadak loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And guess where I am? Tuh Wow Ya oke ya kita lihat ya siapa yang akan membuka aku pintu Jadi kalau kita mau ke Jepang kita harus ke sini karena terbuka untuk? Masyarakat Indonesia, rumah Indonesia Dan ini karena kunjungannya mendadak ayo kita lihat bagaimana sih sebenarnya rumahnya orang Indonesia Ayo, 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 ayo And this is my very best friend Oh my God Ibuku masih muda aja nih dari dulu bertahun-tahun puluhan tahun Nah ini tetap tua kayaknya Dan ini bener-bener mendadak loh ya Jadi kita lihat bagaimana sudah disambut dengan ibu Ini batik Ini batik Oke ini warna favorit saya Warna soga Oke ini batik pekalongan Wah, so this is the entrance Oke, semua yang datang ke sini wajib mengisi buku tamu Terus ya Terus ya supaya tercatat Supaya kita inget Terus ini foyernya Wah Ada lukisan dauli Tapi sebetulnya ada lukisan kamasan yang besar di tempat ini Saat ini sedang dipamerkan di museum Tokyo Fuji Art Music Wah Jadi ikut nih Indonesia Untuk kita tiga bulan berpameran Misalnya Menampilkan Benda-budaya kita Yang ada di kehidupan Mampu yang di Bisma Tiga bulan Ini bener-bener representatif Indonesia Nenek ya kan Wow And then let's check it out Orda Apalagi kok ini lucu-lucu semua ya Ini juga Nah ini dari pameran kita tahun Tahun yang lalu Yaitu mengenai Indonesia juga Dan kita mengambilkan berbagai wasra Dari Indonesia Ini yang dari Yang dari Toba Toba Oh ini Toba Ulas Dari Sumatera Utara Tidak terjadi Yeaaah Waalaikumsalam Nge-vlog lho Ma Ah Kianunya gak mau ikut Karena udah sama temen-temen Bagaimana ibu bapak? Bagaimana ibu bapak? Oke Aku akan berbicara dengan ibu dulu Sebelum dengan Pak Dubes Karena ini rumahnya rakyat Indonesia Nah Istimewa Kita selalu Saya selalu mencoba menampilkan Sisi-sisi Indonesia Walaupun dari Indonesia Indonesia Tapi Indonesia Selalu akan saya Betul Jadi emang aku masuk ke sini Udah kerasa kayak Indonesia banget Nah And then Mudah mudah Ini sebetulnya lucu ya Ini ada Dua Dua Ukiran Ukiran dari Indonesia Ukiran Bali Oke Yang waktu itu dibeli oleh Prince Prince Suami dari Prinses Takamado Oh Dia mau ke Bali Dan membeli Ini Karena sesuai dengan Apa ya Apa itu namanya Ini Cio Oke Ini ada yang sangat menarik Sangat menarik Sangat menarik Family ayam Warga ayam yang sangat rukun Dan kelihatan mestrah bapak yang menjaga istri dan anak-anaknya Sangat menyentuh hati Menyentuh hati Oleh Prince Sesta Kamado Kedua pendaat yang dari Bali ini Menurut beliau begini Hah Kayaknya saya ingin mereka itu ada di tempat yang bisa dinikmati oleh orang Indonesia Jadi dikirim Hahaha Jadi sudah dibeli dulu terus dikirim lagi ke sini Udah udah tahun-tahun di dalam koleksi beliau Lalu kemudian Supaya kita bisa menikmati lagi Dikirimkan ke kedutaan Indonesia yang disini Terima kasih Oke Dan kemudian Aduh lucu banget ya Oh my God Oh my God Ini rumah tua yang dibeli oleh pemerintah Indonesia Bukan waktu itu pada tahun 1916 Ini lihatlah kalau udah sentuhan ibu-ibu ini begini nih Kok bisa begini banget ibu ya ampun Sebetulnya karena pada tanggal 7 yang lalu Kami mengadakan Mengadakan acara kimono dan pasta usaha kami Jadi pada saat yang sama ketika teman-teman Jepang itu menampilkan kimono nya Sebuah perusahaan yang sudah langgeng sekali selama 220 tahun sejak zaman Edo Dan sekarang masih diteruskan oleh keturunannya yang generasi yang ke delapan Wow Sampai disini Saya mengambil kesempatan itu juga untuk menambilkan wasna kita Wah luar biasa kan Wah Ini macam-macam ini ada dari mana-mana aja Ada dari Bringsik ada dari Endek Wah ini ada yang dari Naja Ada yang dari Sumba Tentu saja itu sangat Dan ada itu ukiran pak Ini apa tuh Bima Bukan ya Wah ini Ramadhan Cinta Ini Ramadhan Cinta loh Sekali lagi ini juga koleksi seorang Jepang Yang sangat mencintai We carving kita Dan setelah video tidak ada Keluarganya menghibahkan kepada KBR Wow mereka Jadi menemukan rumah disini Wah Menemukan rumah disini Ramadhan Cinta Dan terus saja ini pijaknya Yeay Dan karena aku kayaknya udah disambut tuh Wah Luar biasa Dan ini luar biasa ya Knock 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 rumah Indonesia tetap ya Harus ada Garuda Harus ada nih Garuda nih Dan inilah The Excellence Weay Ini dulu Garudanya kecil Terus saya pikir kok enggak 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 Dari pengrajin di Di mana Di Di Kota Gede Kota Gede Bali Enggak Kota Gede di Jogja Jogja Cepatnya harganya juga enggak mahal Yang penting enggak Saya beli cuma sekitar berapa ya Sekitar Berapa belas juta Wah Tapi ada di Untuk ukurannya Karena ini Ruang yang biasanya orang nyebut sebagai Ruang apa ya Ruang predensial Apa itu Kelihatannya dengan Gede Apa Dengan Garuda yang besar itu Biar lebih Gagal Weay Sekalipun perapiannya Falsu Ini Falsu Tidak Tapi ini sahabat yang tidak Falsu Masya Allah Ini Sudah dibeli Sepertika Presiden kita Yang itu Yang disana itu Nah ini yang disana itu tuh Yang mana nih Ada pasti Yang itu tuh Nah Yeay Soekarno 1.958 68 Oh 68 Koreksi Mohon maaf Ada juga Foto Bocarno Yang pernah Di beranda Di sini Tapi ini dulu Berandanya Belum ruang kaca Wah Jadi Pokoknya semua Warga negara Indonesia Yang sederhana ada di Jepang Silahkan datang ke sini loh Langsung dibukain loh Pintu loh Bener loh Oke Kemarin waktu lebaran Kita ada kira-kira 3000 lebih Wah Warga kita yang ikut Perlebaran Perlebaran Di sini Tapi tentu Tidak bisa sekaligus Karena memang mengalir Tahun ini kita ada 6 kali loh Sholat Wah Jadi Bergilah 6 tahap Mulai dari jam Setengah 7 Sampai Ya Sampai Jam 10 Hingga Dari baru Dari sana Sholatnya Di masjid Masjid Indonesia Tokyo Oke Kemudian berjalan Sekarang kita bener-bener bersyukur Karena Sekalipun itu sudah 10 April Tetapi Sakuranya lagi Puncaknya Oh ya Oh indah sekali Wah Warga kita Dari masjid Ke Quisma Duta Itu Banyak yang berjalan Lewat pinggir Kalimegu Wah Sampai di sini pun Disambut dengan Sakura Sakura Wah Oh 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 Ya Aduh harus ke sini Bulan April Bulan April Bulan April Awal atau End of Oke Akhir Maret Oh ini Sakura ya Ya Jadi Kalau laki 25 Ini Penuh Sekalipun Suasana Tapi Ada tambahan Sakura Pura di Mojosa Ada Masih kecil Itu Ditahpangan Oleh Pinses Takamado Yang juga Menyumbangkan Dua Oh Yang ayam sama kuda Yang ayam sama kuda Yang ayam Ya Punya Pertulah Raja Raja Kaisarinya punya Perhatian Pada Indonesia Karena Bukan hanya Ini ya Kaisarinya sekarang Tapi Putra Mahkota Atau adik Yang Itu juga Desertasinya Dia Mempelajari Ayam Kampung Oh Oke Kok bisa begitu ya 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 itulah Termasuk Ini Prinses Takamado Itu kan Bisa semacam Tantenya ya Tante Jauh Jauh Itu juga Sangat Apa Punya Perhatian Terhadap Indonesia Termasuk Di Indonesia Lembaga Yang dia punya Gunan Itu Kurung Indonesia Ya Karena Dia menjadi Patron Patron dari Berbagai Lembaga Pencinta Pulung Di semua Pencinta dan Polestari Oke Tapi kan Kalo Gak dibina Sama Pak Dubas juga Hubungan baiknya kan Asik Karena Memang Bagian dari tugas Betul Ya Sudah ya Sudah puas melihat Wismaduta ya Namanya ya Bu Ya aduh ini masih Oh lihat itu dong Pojok yang ada Ketirnya Ada Ada Masra kita Oh oke Jadi ini Emang kesentuhan ibu-ibu Kelihatan banget Pak Harry Maaf ya Coba dijelaskan Hmm Nih Jadi yang ini Semua ya Batik-batik Iya Batik kita dari beberapa daerah Dari Pekalongan Lasem Lalu kemudian Madura Solo Tidak lupa Tentunya Oh ini ya Songket Songket Itu mah udah Dan sangat dikagumi oleh Banyak tamu-tamu kita Ah Emang Songket luar biasa ya Oke Kalian sudah puas kan ya Tapi yang terpenting adalah Bagaimana Pak Dubas dan ibu itu membuka pintu Membuka pintu Wismaduta ya Ya Untuk saya yang sedang menjadi Turis Nganter Kiano Selalu welcome Dan ada beberapa hal teknis yang dibantul ya oleh kedutaan Itu luar biasa Sampai teman-temannya Kiano tuh kegirangan Bener Ya Oh Alhamdulillah So I see you in the next time ya Kalau mau ke Jepang Ayo kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati